Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobong enjing dan selamat pagi Buat teman-temanku saudaraku semuanya Pejita Tosan Aci Kembali lagi dengan saya Pusaka Tosan Aci yang berlokasi di depan Jawa Timur Alhamdulillah Pada kesempatan pagi hari ini Saya mereview beberapa pusaka Yang memang pusaka tersebut Koleksi dari salah satu kolektor Teman-teman dan sahabat-sahabat ini Bungkar-bungkar Salah satu ageman atau pusaka Atau keris ya Salah satu pecinta Tosan Aci Di area Jawa Timur ya teman-teman Disini ada beberapa keris Yang memang luar biasa Menurut saya Luar biasa ya teman-teman Tapi sebelum saya lanjut mereview Saya doakan selalu buat teman-teman dan sahabat-sahabat Percinta Tosan Aci Semoga pada kesempatan pagi hari ini Selalu diberikan kesehatan Diberikan rezeki Diberikan hidayah Serta inaknya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini saya diteras ya teman-teman Suara saya gak tak kerasin Karena takutnya didengerin orang banyak ya teman-teman Ini saya bongkar-bongkar dari salah satu kolektor Ternama di area Jawa Timur ya teman-teman Disini ada beberapa jenis keris Yang pamornya luar biasa Ini menurut saya Dengan era tangguh atau estimasi di era B semacam itu ya teman-teman Ini yang pertama ya teman-teman Disini ada salah satu keris jalak ya teman-teman Nah jalak tilam disini ya Ini pamornya perdaringan kebak disini Ini warangkori cendana Jawa ya teman-teman Ini maksudnya ya habi teman-teman Gak tau habi berapa Semacam kayak keris-keris habi disini ya Pamornya perdaringan kebak disini Sambil santai ya teman-teman Ini bongkar-bongkar keris koleksi dari salah satu keris Kolektor yang memang luar biasa lah Ini dapurnya masuk dapur jalak kalau menurut saya teman-teman Jalak tilam Yang jelas beberapa keris ini dimaharkan buat nanti Saudaraku sahabatku pecita Tosenaji Jika ada yang cocok diantara pusaka tersebut Nanti bisa tanya langsung di nomor kontak saya Nanti di setiap video Tak cantumkan nomor kontak saya Nanti silahkan bisa tanya langsung ya teman-teman Dan sahabat-sahabatku ya Ini warangannya warangan lama disini ya teman-teman Yang jelas ini dimaharkan Ketika ada yang cocok dengan pusaka tersebut Ini jalak ngore ya Eh jalak tilam ya teman-teman Dapurnya dapur jalak tilam Warangkone Ladrang Solo Latul Ladrang Surakarta ya teman-teman Lumayan bagus ya teman-teman Ini ada tilam upih Udan emas ini pampurnya teman-teman Tilam upih dapurnya Ini masuk era kayak nom-noman Di era Mataram Surakartaran Kayak teman-teman Ini yuk Pampurnya dan emas ya teman-teman Dapurnya tilam upih Ya seperti ini ya Ini warangannya lama ya teman-teman Masuk warangan lama disini ya Nanti kalau buat teman-teman dan sahabat-sahabatku Jika berkenan dengan salah satu pusaka Yang saya review ini Bisa ditanyakan langsung ya teman-teman Nanti jangan lupa dibantu like Dibantu Sahab-sahab ya teman-teman Biar nanti Tidak ketinggalan teman-teman yang lain Biar sama-sama belajar disini ya Warangkone lawasan ya teman-teman Ladrang Solo juga Ini model Solo atau model Surakarta Ini belum diganti warangkone Kayaknya ini Tilam upih dapurnya Ini kan jalak tilam tadi Ini Seperti ini ya Nah ini yang ketiga Ini ada salah satu ya Ini masuknya jarak tiram juga ya teman-teman Tunggak semi atau nunggak semi ya Amornya ini Amor tunggak semi Atau nunggak semi disini ya Tunggak semi Atau nunggak semi Ini di atasnya keleng pamornya Warangkone gayaman Solo Kayu Sono Kayak disini ya teman-teman Ini jalak ngore ya teman-teman Ada gerendangannya disini Ini masuknya Dapurnya Dapur jalak ngore Pamornya nunggak semi Atau tunggak semi Di atasnya ada pamor keleng disini ya teman-teman Yang jelas nanti dimaharkan Semoga nanti ada yang Tosok diantara pusaka tersebut Nanti kalau ada yang Terkesek diantara Beberapa keris tersebut Nanti bisa hubungi di nomor kontak saya Ya teman-teman Buat teman-teman dan sahabat-sahabatku Pencita Tosan Haji Dimana menurut ada Semoga dalam keadaan sehat Walafiat ya teman-teman Nah cukup jelas ya teman-teman Nah lanjut lagi Di keris berikutnya Nah ini disini ada Dapur Jalak juga ya teman-teman Ini HB HB 7 ya Nah ini jala juga ya teman-teman Ini kayaknya sih tangguhnya HB Estimasi di era HB ya teman-teman Nomen-nomen Ini jala Ini gede ya Lumayan gede Gunjunya panjang ya teman-teman Disini ya Ya Cukup jelas sampai disini ya teman-teman Jala Tilam ini ya Tilam sari Gendeknya ini kurang-kurang tinggi ya Kita ada jalak tilam Ada tilam sari Tilam pupih disini ya teman-teman Ini pampurnya masuk Berdaringan kebak disini Warung kone bagus ya teman-teman Gayaman Jogja Kayunya Kayu Tipoho ya teman-teman Masuknya Dapurnya Nek jalak ngurit Tidak jalak tilam ya teman-teman Cukup jelas sampai disini ya Angurnya Pedaringan kebak Estimasi di era HB 7 disini Ganteng kerisnya ya teman-teman Gagah Sangat gagah lah Yang jelas nanti dimaharkan Semoga nanti ada yang cocok diantara pusaka tersebut ya Nek kerisnya nyandang apa ya teman-teman Seperti ini ya Cukup jelas sampai disini ya Dapurnya jalak Pamurnya Pedaringan kebak Masuk di era HB 7 Atau 6-6 disini ya Sudah 4 Ini yang kelima ya teman-teman Yang kelima ada jalak tilam juga Pamurnya Sekar Mayang ya Ini masuk pamur Sekar Mayang Kayak mirip Mirip pamur kupu tarung ya Tapi ini jenis Jenis masuk pamur Sekar Mayang Pamur yang Tergolong jenis pamur mirip Disini ya Ini jalak Jalak tilam Ape Terusnya lumayan bagus Ini juga estimasi di era HB Ini lumayan ini Terkait dengan maharnya juga Ya sudah lumayan Yang jelas ini Dimaharkan Semoga nanti ada yang cocok Di antara pusaka tersebut Bambur Kalau dapurnya sendiri Dapurnya sendiri Dapur jalak tilam Disini ya teman-teman Nah seperti ini baliknya Ini warakan juga warakan lama ya teman-teman Perlu diwarang kembali Sekali lagi ya Seperti ini yang lebih 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 dekatnya Dapurnya Dapur Jalak ya Jalak tilam Pamurnya Sekar Mayang Di era tangguh Estimasi HB juga HB 7 ya Teman-teman Estimasi ya Warangannya Kayaman Jogja Disini Cukup jelas ya Sahabat disini Nanti kalau Saudara-saudara Semuanya ingin Potolak lebih detail Bisa langsung Ditanyakan langsung Di nomor kontak saya Ini ada beberapa Jenis pusaka 9 atau 10 keris Masih banyak lagi Di dalam Ini saya belum Mengeluarkan Hanya 10 saja Nanti takutnya kan Bingung kalau banyak Banyak ya teman-teman Yang saya review Hanya 10 ini Cukup jelas Nanti tak lanjut lagi Keris yang ke-6 Disini ya Ini ada 6 8 9 Ini juga ada Jalak ya teman-teman Jalak apa ini Jalak Kayak tilam sari Tapi ini Tidak masuk tilam sari Jalak lah HB 7 ya teman-teman Pamurnya Pada hadir Kebak meteorit Disini Warangkornnya Perak ya Warangkornnya Perak teman-teman Ini timoho Jogaya Jogja Pendoknya Perak disini ya Teman-teman Ini perak Disini ya Pamurnya Pedaringan Kebak Ini lumayan bagus ya Teman-teman Tidak lumayan lagi Dari warangkornya Juga sudah Nyandang bagus Pamurnya Pedaringan Kebak Seperti ini ya Teman-teman Warangkornya Pendoknya Bendok Perak ya Teman-teman Yang jelas Beberapa keris Ini Nanti Dimahirkan Seumpama ada yang cocok Bisa ditanyakan langsung Di nomor kontak saya Seperti ini ya Teman-teman Video dari awal Dari bawah Di atas Seperti ini Cukup jelas Sampai disini ya Teman-teman ku Sahabat-sahabat ku Saudara ku semuanya Semoga senantiasa Dalam Kesehatan Jangan lagi bekerja Tetap hati-hati Dan waspada Ojo kerusa kerusu Seperti ini ya Cukup bagus ya Teman-teman Dan sahabat-sahabat Nah ini Yang Lanjut lagi Ada keris Jalak sangu Tumpeng Yang Mana Dapur Jalak sangu Tumpeng Itu tergolong Banyak keris Dapur yang Tergolong Banyak dicari Di setiap kalangan Ya teman-teman Mungkin dari Filosofinya Tuhah Dan sebagainya Masuknya ini Ya Nomen-nomen juga Ya teman-teman Kalau menurut saya Tapi Standar Bagus ya Lumayan Lumayan Bagus Kalau disini Ada Jalak sang Tumpeng Jelas Sampai disini Ya teman-teman Nanti Kalau Panjenengan Ingin betul Lebih detil Silahkan Ini warangannya lama ya Makanya kurang detil Warangannya Warangan lama Jadi kurang-kurang detil Cukup jelas ya Nah ini warangannya Warangan lama Disini Ada satu keris lagi Ya teman-teman Itu adalah Satu dapur Yang memang Luar biasa Yaitu Dapur Pasopati Pasopati Ini Eranya Era kaya Ya juga Emang kebumen Seperti itulah Ya Namun Laman Juga Teman-teman Tapi Cukup Bagus Ya Pampurnya Ini Masuk Pedaringan Kebak Atau Apa Ini Kayak Olah Lutek Pedaringan Kebak Disini Ya Cukup Bagus Ya Teman-teman Dan Sahabat Sahabat Kui Yang Jelas Ini Beberapa Jenis Keris Koleksi Salah Satu Kolektor Yang Insya Allah Dimaharkan Ketika Ada Yang Cocok Di Antara Pusaka Tersebut Pasopati Warongkone Ladrang Solo Atur Ladrang Surakarta Ya Teman-teman Nah Seperti Ini Yang Jelas Dimaharkan Profet Jenis Keris Tersebut Kalau Ada Yang Cocok Nanti Bisa Hubungi Di Nomor Kotak Saya Ini Pasopati Tadi Ya Teman-teman Ini Jalak Sanggup Tumpeng Buat Teman-teman Sahabat Sahabat Kuyang Lagi Bekerja Tetap Hati Hati Dan Waspada Jangan Lupa Dibantu Like Dibantu Subscribe Teman-teman Biar Nanti Saya Juga Semangat Ketika Mereview Salah Satu Usaka Terbaru Ini Silaturahmi Di Salah Satu Kolektor Di Area Jawa Timur Yang Jelas Dimaharkan Beberapa Jenis Keris Tersebut Ketika Ada Yang Cocok Buat Semuanya Mungkin Cukup Itu Teman-teman Sahabat Sahabat Tak Tutup Dulu Dari Saya Selalu Pusaka Tosan Haji Yang Berlokasi Di Dupan Jawa Timur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh